Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Salam sejahtera untuk kita semua Ada beberapa pertanyaan dari sahabat yang baru ke youtube Pertanyaannya adalah apakah boleh Kita menggunakan beberapa akun Di dalam satu handphone Kemudian pertanyaan selanjutnya Apakah aman beberapa akun Di dalam satu handphone Digunakan untuk menonton video kita sendiri Nah, jadi disini saya akan menjawab pertanyaan tersebut Berdasarkan pengalaman saya selama nge-youtube Jadi sahabat yang berbahagia Saya ini nge-youtube itu mulai fokusnya pada tahun 2019 2019, 2020 dan sekarang 2021 Jadi kurang lebih sekitar 3 tahun ini Ada banyak sekali pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan selama nge-youtube Mulai dari nol Sampai dengan dimonetisasi Jadi sahabat yang berbahagia Pada tahun 2020 Ke bawah itu sebelum-sebelumnya 2019, 2020 Banyak sekali teman-teman yang menggunakan beberapa akun di dalam satu handphone Jadi satu handphone itu ada yang sampai 10, ada yang 15 akun Dan pada saat itu Aman-aman saja ya Dan pada saat itu juga Dari banyak akun tersebut Digunakan untuk subscribe, menambah subscribe pada akun utama Maka akan bertambah Kemudian juga jam tayangnya Bertambah ya Nah itu pada tahun 2019 dan 2020 Akan tetapi di tahun 2020 akhir itu Pihak youtube sudah melakukan pengetatan-pengetatan Dengan mendeteksi setiap akun Nah sehingga Pada tahun 2020 akhir itu Seringkali loss Jadi akun kita yang banyak itu terdeteksi oleh pihak youtube Sehingga Kadang-kadang jam tayang yang sudah banyak dikurangi Sedangkan untuk subscriber Masih aman ya Nah itu pada tahun 2020 akhir Nah kemudian pada tahun 2021 Jadi youtube lebih ketat lagi Kedeteksiannya Sehingga setiap akun yang terdeteksi IP address yang sama Maka dianggap Satu Ya Sehingga pada tahun 2021 ini Misalnya dalam satu handphone itu Ada 10 akun Nah Akun utama Satu Kemudian 9 akun yang lainnya Ya Nah 9 akun yang lainnya itu Ketika digunakan untuk Pius Pada uploadan video yang di akun utama Maka oleh pihak youtube akan terdeteksi Dengan IP publik yang sama Sehingga Yang dihitung Hanya Satu Sehingga yang lainnya dianggap sebagai Spam Jadi Ketika teman-teman Berusaha untuk Pius Video di akun utama Dengan akun yang lainnya Di dalam satu handphone Maka hal tersebut adalah Hal yang Sia-sia Ya Kita hanya membuang waktu Dan Kota data internet kita Itu Untuk tahun 2021 Ya Jadi tahun 2021 ini Pihak youtube itu mendeteksi akun Melalui Histori tontonan Histori penelusuran Dan IP Publik Ya Nah sehingga Menurut saya Sebaiknya kita tidak melakukan hal tersebut Karena Itu hanya Sebagai Spam Ya jadi tidak Ada manfaatnya Walaupun Sesaat Jamtai yang bertambah Bagi yang belum monetisasi Atau bagi yang sudah monetisasi Dolarnya naik Maka dalam beberapa hari kemudian Jamtai yang akan turun Kemudian dolar akan berkurang Nah itu karena Pihak youtube mendeteksi Adanya Tontonan dari Satu IP Yang sama Oke Teman-teman Makanya pada tahun 2020 Sebelumnya itu Banyak sekali kan Para youtuber yang membuat Trik-trik Untuk mencapai 4000 jam tayang Kemudian Menambah Jumlah subscriber Dengan cara Memperbanyak Akun Dan itu Sebelum tahun 2020 Teori itu Tidak bisa lagi diterapkan Untuk tahun 2021 ini Karena Sekali lagi Saya sampaikan bahwa Youtube mendeteksi Akun kita Melalui History tontonan History pelusuran Dan IP address Selama IP nya Sama Terdeteksi Maka itu Dianggap Sebagai Spam Oke demikian teman-teman Semoga bermanfaat Apa yang Saya sampaikan ini Terutama bagi teman-teman Yang baru Belajar Nge-Youtube Kalau teman-teman Yang sudah lama Di Youtube Saya yakin Sudah Paham semua Mengenai hal ini Karena Kita Banyak belajar Dari pengalaman-pengalaman Yang kita jalani Selama kita Nge-Youtube Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati